AOC CU34G2X Akhirnya monitor yang nanti-nanti dateng juga 34 inch yang berhadapan face to face langsung Dengan Xiaomi 34 inch Selamat datang di GTID, channel paling canggih di 2020 Pastinya kalian udah punya samar-samar lah Tentang monitor ini Kalian juga udah pasti nonton podcast kita sama AOC Sebelumnya, beberapa kali juga udah gue mention Tipe ini di beberapa video GTID Dan sebelum masuk ke videonya Gue mau terima kasih dulu buat kalian semua yang udah support GTID selama ini Karena kalian lah Gue bisa bertemu subscriber yang bisa disediain monitor ini ke kita Kalian canggih sih memang Untuk dusnya kalian bisa lihat khas AOC banget Nuansa hitam semua Tulisannya putih Ada monitor yang di depan Ada tulisan Adaptive Sync Dan 144 inch di sana Nah source yang kita dapat disini Yang pertama kabel power tanpa adapter Jadi adapternya ada di dalam monitor Satu kabel DisplayPort dan satu kabel USB Hub Nah ini nih yang menarik Ada USB Hub di monitornya Kaki dan stand yang tipenya udah sering kita lihat Ada di AOC 27G2 dan 24G2 Dan memang karena ini series G2 juga lah yang dibikin berseri sama dia Tapi kalau gue gak salah ingat standnya ini jauh lebih berat dan padat Kalau dibandingin di 27G2 Dan di kakinya ini ada coakan sedikit Untuk kabel management Kalian bisa lihat Oh gak kelihatan Pas gue head adjustment Untuk kakinya tetap sama Pake model V Dan sama juga kakinya ini lebih padat sedikit Dan pastinya disini lebih lebar Karena harus nopang monitor yang selebar Ini kalian bisa lihat Lebar banget Bagian belakang monitor ini Pastinya kalau kalian ngikutin jadai terus Kalian udah liat ini di series G2 Sebelumnya nuan saya Gamingnya cukup kental Ada V Miring Warna merah di bagian kiri dan kanan dibikin 2 Bentuk lubang keluar hawa panasnya juga membentuk huruf V Dan terbentang Lebar dari kiri sampai kanan Ada logo AOC yang pas di tengah-tengah sana Dan ada Vesamount 10x10cm Yang ditutup sama stand monitornya pas kita pasang Dan modelnya disini udah tanpa baut Mantuk clean Untuk portnya juga udah asik Buat dipakain bracket Udah ngadep ke bawah semua Supaya pas dipakain bracket Kita bisa mentokin monitor ini ke tembok Portnya kita lihat dari paling kanan Ada port power pastinya 3,5mm audio out 2 display port 1.4 2 port HDMI 2.0 1 port USB upstream 3.0 Yang kalian colok ke PC atau laptop kalian Untuk power out Dan konekin 4 port USB 3.2 downstream Salah satu port USBnya ada warna kuning Yang biasanya fungsinya itu Walaupun monitornya kita matiin Port ini ada settingannya untuk tetap nyala Jadi cocok banget buat cas handphone Handphone atau peripra Elektron yang apapun lah Catatan sedikit buat kalian Kalau kalian pake monitor ini di HDMI Refresh rate nya mentok di 100Hz Jadi memang paling ideal pake display port Dan dia juga kasih nya display port Supaya dapetin WQHD 144Hz Dan juga G-Sync compatible nya Ya masa sih Belum beli monitor yang pake HDMI Bagian depan udah bezel-less Dengan reset bezel-less nya di 0,9cm Standar 34 inch Kayaknya baru bisa sentuh segini ya Ketipisannya Dan kembali ada logo AOC Di bagian tengah-tengah bezel bawah Overall keseluruhannya enak dilihat Apalagi ini 34 inch ultrawide Yang membentang panjang Ke kiri dan ke kanan Enak banget liat Memang favorit sih Bagian bawah monitor cuma ada tombol pengaturan Dan OSD total ada 5 tombol Dan 1 tombol dedicated untuk power Jadi 4 buat OSD Spek monitor ini di website AOC 34 inch WQHD Atau 3440x1440p VA panel 144Hz Dengan 1500R curve Respond time nya 1ms MPRT Beratnya tipikal di 300 nits Support FreeSync Dan menunya harus pake display port Untuk G-Sync compatible nya Dan untuk ergonomic stand nya Udah mantep lah Di monitor ini ada Head Adjustment Tilt dan Swivel Vertical gak ada kelebaran soalnya Semuanya udah mulus Yang gue juga udah mention beberapa kali ya Penting banget di ultrawide ada Swivel Apalagi disini ada port USB Di belakang monitor LG sih mesti belajar sama monitor ini Dan satu lagi yang gak kalah penting Semua monitor yang mengusung Model stand V kayak gini Setidaknya mesti liat Desain AOC ini 2 segitiga kecil di belakang ini Membuat monitor ini gak gampang jatuh ke kiri Ya jadi Kalian tau model V selalu Setiap kali gue angkat Ke bagian ini Bikin dia jadi 2 tumpuan ya Sini sama tengah Dia gampang jatuh Tapi karena ada 2 segitiga di belakang ini Sebagai penahan Itu smart Oke kita bisa Head Adjustment Head Adjustment agak Satu tangan bisa sih Tilt Ultrawide ini sama Xiaomi sih memang membuat gue amazed untuk Swivel Cukup 2 jari Satu jari bisa gak Bisa juga Gak gerak ininya Oh my god Spek lainnya mesti kita cek di display specification Yang pertama panel manufakturnya ada 2 Dari Samsung dan atau TV Vision Dengan panel modelnya TPM 340Y P05 M01A Milik TV Vision yang kalau gue search TV Vision ini perusahaan Taiwan Dan gue juga gak ngerti sih kenapa bukan AOC yang manufaktur sendiri panel ini Mungkin pihak AOC bisa correction kalau data ini salah Panel bit depthnya 8 bits murni dengan static contrast di 3000 banding 1 SRGB nya 119% Adobe RGB 88% NTSC 100% DCI P3 nya di 91% Dengan input lag 5ms Kita confirm hal-hal di atas pakai data color tentunya Kalau kamu disini kita dapetin 99% SRGB 86% Adobe RGB 91% DCI P3 Dan 83% NTSC Yang sesuai sih ya P3 nya ini di 91% Dan ini level yang cukup tinggi untuk sebuah monitor 27G2 juga Oke kalau gak salah sih 91% Tone responnya masih cukup rapi Dan dalam batas normal Di pengaturan brightness maksimum kita bisa dapetin di 281,6 nits Dengan kontras 2340 banding 1 Dengan white point yang cakep Mendekati putih natural di 6600 Kelvin Kalau uniformitynya di pengetesnya 100% brightness Beberapa titik itu agak gelap dengan maksanya sampai 5,1 delta E Ya agak off sedikit terutama bagian kanan atas dan tengah atas Untuk luminance uniformitynya di brightness 100% masih oke lah Nah disini maksanya di 11% dan sisanya di 8% ke bawah Berikutnya kalah akurasi disini cukup tinggi dengan maks di 3,11 delta E dan average nya di 1,33 delta E Dan kita bisa lihat di 95% warnanya itu di bawah delta E2 Dan setelah dikalibrasi membuat warna di monitor ini banyak yang menyentuh angka di bawah 1 Dan kita bisa lihat maksnya turun langsung jadi 2,67 dengan average yang semakin rapih ke 1,13 Overall rating dari data color di pengetesan sebelum dikalibrasi kasih ke monitor ini di 4,5 poin Hampir sempurna ya Data dari data color akan kita slideshow bersama dengan pengetesan OSD dan bleeding Kalau kalian mau lihat videonya ada di atas sini Motion blue di monitor ini kita tes dengan UFO testing Disini kita bisa dapetin 5-6 bayangan dimana ya memang monitor VA kayak gini Ditunjukin untuk game casual ya Balap atau bola ya tetap aja untuk game FPS dan fast moving IPS atau panel TN lebih unggul ya Makanya ini gue show game balap Cakep banget sih game balap Oke waktu yang kalian tunggu-tunggu untuk harganya disini kita cuma bisa cek di JD.com China Ini di harga Rp 2499 dengan kurs Rp 2000 Monitor ini di kisaran harga Rp 5 jutaan Dan pertanyaan selanjutnya pasti gini Bang lu sendiri dapet berapa? Oke kita kemarin ditawarin monitor ini di harga Rp 6,1 juta Dan tanpa mikir panjang ya gue tarik monitornya Soalnya ini memang monitor yang menarik Dan alasan berikutnya gue tarik Karena AOC Indonesia dari kemarin gue tanya Belum ada kepastian ini kapan masuknya Dan harganya jauh banget ya sama yang gue dapet Xiaomi Mungkin karena kursinya udah naik banget sih Sekarang kayaknya udah gak Rp 2000 lagi Udah lebih Ya ini adalah AOC 34 inch ultrawide Yang kita tahu di segmen yang sama dengan Xiaomi 34 inch Bisa menggarap banyak banget kebutuhan orang Yang pertama kalau buat gaming bisa ada 144Hz Kedua mau layar kerja yang luas Resolusi WQHD disini Gak ada obat lah The best Input yang banyak di monitor ini Lu bisa colokin laptop dan PC gaming ke satu monitor ini Walaupun aspek rasionya agak ngenak nih mode PBP Tapi ya masih oke lah Mungkin yang paling ideal Yang gue juga lakukan ya Kerja kita ambil input dari laptop Lagi bosen ganti input aja ke PC gaming Langsung bisa main game Mau kerja lagi tinggal balikin lagi aja ke input ke laptop Dan laptopnya lu kan mau bawa-bawa Kalau mau dipakai CCTV sekalian ya tinggal colok juga ke monitor ini via HDMI Multifungsi banget sih dengan port yang banyak Editing pun masih oke Color akurasi dan juga kualitas panelnya masuk ke kelas yang udah bagus Dan mungkin ada beberapa tipe orang yang gak cocok sama segmen ini Yang pertama orang dengan jiwa gaming super kompetitif Yang akan pilih panel TN atau IPS dengan 240Hz Yang udah banyak lah dipasaran Yang dipasaran tuh udah banyak banget Atau 360Hz yang jadi standar baru untuk refresh rate di tahun 2020 ini dan 2021 nanti Orang kedua yang gak akan beli monitor ini sih Yang gue rasain ya Orang itu fokus di editing yang perlu akurasi warna super mantep Dan butuh kepresisian garis lurus dan perspektif Pasti akan mincer monitor 4K flat panel Akhir kata dari gue Apa yang dikasih monitor ini udah luar biasa banget Dan AOC adalah salah satu yang bisa kita harapin untuk masukin resmi monitor kayak gini 34 inch Karena AOC memang udah resmi di bidang monitor cukup lama di Indonesia Apalagi memang G2 serisnya di pasaran memang sangat kompetitif dari harga dan kualitasnya Terutama 24G2 dan 27G2 Dan jika AOC memang masukin 34G2X ini Pasti menambah koleksi lengkap seris monitornya untuk pembeli bisa memilih Dan sekaligus membantai Membantai ya sekali lagi ya Tiga brand yang bermain ultrawide di Indonesia Ada LG, Samsung, dan Dell Terutama LG sih Karena memang cuma LG aja yang berani jor-joran di seri ultrawide-nya Banyak banget serinya Dan sebenarnya AOC cukup satu tipe ini aja Untuk udah bisa libas banyak monitor ultrawide LG Membuat mereka jadi kerasa Kalau Samsung dan Dell ya gak usah dibahas lah Harga mereka amazing banget lah tingginya Dan yang menjadi pertanyaan penting pastinya begini Yang pertama apakah AOC akan cepet-cepet masukin monitor ini resmi ke Indonesia Yang kedua akan dipatok di harga berapa ketika ini masuk resmi ke Indonesia Karena semakin lama AOC menunggu dan mau untung lebih banyak Tergantung harganya yang dimasukin nanti ya Ada Xiaomi yang membayang-bayanginya di ujung pintu sana Untuk perbandingannya dengan Xiaomi 34 inch Akan gue buat videonya sendiri Supaya kita bisa lebih jelas melihat perbedaannya Nanti videonya Gue Eldun dari GT Eddie Sampai jumpa di video berikutnya Dan tetap cek AOC AOC Mau ngunggu sampai kapan coba Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton